Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di lokasi wisata di Jalan Simanindodesa Haryaratolu, Kabupaten Samosir. Rayakan hut ke-79 Republik Indonesia, warga desa sayur main cat hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, gelar lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Untuk memberikan edukasi dan nilai nasionalisme pada usia dini, masyarakat dusung 7 Kabupaten Deli Serdang menghias kampung dengan nuansa kemerdekaan dan budaya Indonesia. Tabrakan beruntun terjadi di ruas Jalan Raya Simanindo, tepatnya di Desa Haryaratolu, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada minggu malam. Insiden ini melibatkan 6 unit kendaraan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tabrakan beruntun terjadi di ruas Jalan Simanindo, di Desa Haryaratolu, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Utara pada minggu malam. Matugas Satuan Lalu Lintas Polores Samosir langsung terjun mengamankan lokasi kecelakaan. Kecelakaan diduga berawal dari sebuah mobil minibus milik warga Pangururan yang ugal-ugalan melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak 3 buah mobil dan 2 unit sepeda motor. Akibatnya seluruh kendaraan milik pengunjung wisata yang sedang berlibur ke Samosir itu mengalami kerusakan yang parah. Tiga orang wisatawan juga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Kecamatan Pangasuk SMP Negeri 2 Pangururan yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, roda 4 unit, roda 2 unit, sementara ditamankan di Mako Polres Samosir. Yang kami dapat untuk kecelakaan tersebut, 1 unit kendaraan roda 4 menabrak sepeda motor dan kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan. Polisi telah mengamankan 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus ini masih dalam penyidikan Satuan Lalu Lintas Polres Samosir. Ian Asmar melaporkan dari Kabupaten Samosir. Memeriakan Hari Kemerdekaan Indonesia Warga bekerja sama dengan organisasi kepemudaan menggelar berbagai perlombaan di lapangan Flamboyan Kota Medan. Para peserta memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah. Untuk memberiakan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, masyarakat yang bekerja sama dengan salah satu organisasi kepemudaan menggelar rangkaian perlombaan, seperti lombat goni, mengenangkap belut hingga panjat pinang di lapangan Flamboyan Kota Medan. Kegiatan yang diawali dengan upacara bendera ini mendapat sambutan positif dari warga. Selain tidak dipungut biaya, perlombaan juga menyediakan aneka hadiah dengan total hadiah 100 juta rupiah. Perlombaan dibagi menjadi dua kategori yaitu anak-anak dan orang dewasa. Untuk anak-anak yang diperlombakan adalah lompat goni, makan kerupuk dan menangkap belut. Sementara bagi orang dewasa, panitia menyediakan perlombaan seperti tarik tambang hingga panjat pinang. Panitia menyatakan selain untuk memerihakan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini juga dilakukan untuk memperarat hubungan silaturahmi sesama warga Kota Medan. Perlombaan panjat pinang itu ada 6 pohon pinang, tarik tambang, lomba estafet, khusus 3 ibu-ibu dewasa, anak-anak. Total hadiah apa berapa? Total hadiah hampir sekitar 100 juta total hadiah semua dalam perlombaan. Harapan kita di perlombaan ini ya semeriah mungkin untuk semua masyarakat Kota Medan juga. Dengan besarnya antusias warga yang mengikuti kegiatan perlombaan, kedepannya kegiatan ini dapat dilaksanakan lebih besar lagi dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Mohd Hamdani melaporkan dari Medan. Peringatan Hood ke-79 RI terus dirayakan oleh berbagai kalangan. Salah satunya dirayakan oleh personil TNI Kodim 0207 Simalungun pada hari Minggu pagi. Mereka menggelar aneka lomba, termasuk lomba fashion show bagi anak-anak. Seperti layaknya peragawati profesional, anak-anak ini berlenggak-lenggok di atas karpet merah. Keren ya? Anak-anak ini sedang mengikuti perlombaan untuk memeriahkan Hood ke-79 RI yang digelar di lapangan bola koramil 08 Bangun, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu pagi. Selain lomba fashion anak-anak dengan tema merah putih, ada pula lomba bola voli yang diikuti oleh emak-emak dengan busana kebaya. Semuanya bergembira merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Bawasannya pada pagi ini, kita selalu menganggung takutin ke-79 menegarakan kegiatan olahraga sekaligus lomba untuk memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Harapannya ini sebuah semangat kita, pusantara baru Indonesia maju. Merdeka! Perayaan Hood kemerdekaan ke-79 RI tahun ini dilaksanakan bersama keluarga besar Kodim 0207 Simalungun dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Momen perayaan Hood RI ini juga sebagai momen kekompakan, harmonisasi sesama personil TNI bersama keluarga mereka. Yan Nasmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Terima kasih telah menonton!